Ya, pemirsa bonggol bambu yang biasanya hanya dianggap sebagai sampah dan akan dimanfaatkan sebagai kayu bakar, namun di tangan orang yang kreatif, bonggol bambu yang awalnya tidak berharga ini bisa disulap menjadi miniatur berbagai jenis kurcaci dalam film fantasi The Hobbit. Siapa sangka jika bonggol-bonggol bambu yang bentuknya tidak teratur dan penuh dengan akar ini bisa disulap menjadi berbagai macam miniatur yang menarik. Hal ini dibuktikan oleh Soim, warga RT2, RW4, Dukuh Kawisan, Desa Botorejo, Kejamatan Kenduran, Pelora. Berkat sentuhan tangan dinginnya, berbagai patung kurcaci dalam film fantasi The Hobbit dibuat meski hanya dengan menggunakan pahat dan palu. Bentuknya pun nyaris sempurna, lengkap dengan topi, kumis hingga jenggot panjangnya. Ketertarikan Soim dalam membuat karya seni pahat ini bermula saat melihat bonggol di sekitar rumahnya yang hanya dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Ya awalnya kita kan pernah punya lembu cari rumput, nah di pinggir sungai itu ada bonggol bambu yang jenis melengkung ke atas. Saya pulang terus minjem pahat, habis itu kita bikin patung, kok kelihatannya bagus, yaudah jalanin sampai sekarang. Meski baru ditekuni selama 4 bulan terakhir, namun berkat keterampilannya Soim mampu menghasilkan 3 hingga 4 miniatur kurcaci dalam sehari. Kurcacinya pun laris manis di pasar online dengan harga ratusan hingga jutaan rupiah sesuai dengan tingkat kerumitannya. Dari Pelora, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, INews melaporkan.